9 Makhluk Mitologi Yang Melegenda Dari Batat, nomor berapa? 10 Makhluk Mitologi Indonesia Tapi kebanyakan merupakan hewan yang punya kekuatan besar Apa saja makhluk tersebut? Garuda Garuda menurut mitologi Indonesia bukanlah burung Garuda yang biasa ditemui di lambang Pancasila Melainkan makhluk yang jadi kendaraan Dewa Wisnu dalam ajaran Hindu Dijelaskan dalam buku Narasi Mitos dan Legenda Indonesia Dalam ekspresi batik tamarin oleh Nuning Yanti Damayanti Garuda merupakan makhluk berwujud manusia berkepala burung elam Makhluk ini digambarkan gagap perkasaan dengan tubuh yang sangat besar Ya, tubuhnya berwarna emas teman Sedangkan wajahnya berwarna putih dan sayapnya berwarna merah Lembus wana Lembus wana adalah makhluk mitologi Indonesia yang dipercaya masyarakat Kalimantan Khususnya yang tinggal di daerah Kutai Konon teman, makhluk berkepala singa, bersayap elang, berbelalai gajah, dan bersisik ikan ini Merupakan penguasa sungai Mahakam yang tinggal di dasar sungai sebagai pelindung Kutai Waragendok Mengutip buku kisah 101 mitos-mitos unik di dunia tulisan Akbar Pratama Makhluk ini dinamakan Waragendok Karena digambarkan sebagai seekor badak yang membawa telur di punggungnya Bagian-bagian tubuh makhluk ini terdiri dari naga, burung, dan kambing Waragendok biasanya dijadikan maskor dalam acara dukderan Yang dilaksanakan beberapa hari sebelum puasa Ahol Ahol merupakan hewan seperti kelelawar raksasa Yang tinggal di hutan Pulau Jawa Banyak pula sumber yang mengatakan bahwa Hewan ini sering terlihat di gunung salak Menurut kepercayaan masyarakat setempat teman Ahol mempunyai sayap sepanjang 3 meter Naga Besuki Naga Besuki merupakan naga yang diceritakan dalam asal-usul Selat Bali Menurut cerita tersebut Naga ini bisa dipanggul menggunakan genta Milik pemujaan begawan Sidi Mantra Diceritakan pula bahwa naga Besuki dapat mengeluarkan emas dan permata dari sisiknya Nyiroro Kidul Ya, sebagian masyarakat Jawa percaya bahwa Nyiroro Kidul adalah penguasa Laut Kidul atau Pantai Selatan Tokoh ini bukanlah ratu Melainkan putri dari kalangan jin yang punya kekuatan gaib Untuk memberikan ketentraman atau sebaliknya pada masyarakat Namun teman Ada versi menyebut bahwa Nyiroro Kidul merupakan keturunan Batak Ya, diakini sebagai cucu dari generasi pertama Raja Batak Putri dari guru Tatea Bulan yang bernama Siboru Biding Laut Orang Pendek Orang Pendek adalah hewan kriptif asal Sumatera Yang telah dikenal sejak ratusan tahun lalu oleh penghuni hutan, kolonial Belanda, dan ilmuwan Konon teman Orang Pendek berujud sebagai primata Berjalan yang memiliki tubuh setinggi 80 cm Hingga 150 cm Orang Bati Ya, di Pulau Serem, Kepulauan Maluku Beredar kepercayaan adanya orang bati Yaitu hewan bertubuh seperti manusia dan bersayap seperti kelelawar Tubuhnya berwarna merah, sedangkan sayapnya berwarna hitam besar Menurut mitos di temannya, hewan ini tinggal di Gunung Kairatu Dan suka menculik anak-anak kecil untuk disantap Kedatangan hewan ini dapat dikenali dengan suara teriakannya yang melengking Menurut keyakinan masyarakat Bali, Leak merupakan manusia yang mempraktikan ilmu hitam Saat matahari masih bersinar, ia hanyalah manusia biasa Namun teman, ketika malam telah tiba, ia berubah menjadi makhluk mengerikan Yang membangsa bayi untuk memperkuat ilmunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!